Halo, perkenalkan nama saya Ariswan Selamet, umur saya 22 tahun, asal kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya kuliah di Universitas Palangkaraya, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, dan saya sekarang semester sembilan. Saya anak pertama dari empat bersaudara, dan pekerjaan orang tua saya adalah tukang kayu. Jika ada waktu senggang, biasanya saya membantu beliau. Bukan hanya dangdut, saya juga bersimpung di dunia band, dan nama band saya adalah The Tentato, yang bergenrekan pop. Di dalam posisi itu, saya sebagai vokalis. Saya suka dangdut dari SD, dan penyanyi favorit saya adalah Mansur S. Dan lagunya yang paling favorit saya, itu adalah Pelaminan Club. Selain menjadi seorang penyanyi, saya juga bisa bermain musik, seperti drum, bass, gitar, keyboard, dan sisir yang dijadikan seksofon. Alasan saya mengikuti Liga Dangdut Indonesia 2 adalah ingin menaikkan derajat orang tua dan membahagiakan mereka. Karena di setiap saya tampil, tampil, dan tampil, selalu diremehkan oleh orang lain. Maka dari itu, saya ingin mengikutinya. Dan membuktikan kepada orang lain, bahwa saya bisa. Harapan saya kepada Rizwan dalam mengikuti audisi Liga Dangdut ini, semoga dapat lulus ke babak selanjutnya. Wow, keinginan dan cita-cita kamu luar biasa. Dan saya takjub dengan kemampuan kamu, kamu musikalitasnya tinggi sekali, bisa berbagi macam lat musik. Setuju. Dan itu sulit, tadi apa aja, gitar. Apa aja Rizwan? Seksofon juga juga belajar, bass, keyboard, drum, sisir yang apa namanya, pakai plastik. Oh yang sisir pakai plastik gitu. Itu. Oh bisa juga. Kan itu kan gak ada nadanya, jadi dia nyari sehirnya. Harusnya kau gini, kamu bawa. Iya. Kan ada kan yang seniman kemukal mana. Ada, ada, ada. Kamu belajar itu semua dari mana? Otodidak kah? Otodidak sih Kak, dan juga biasa kan lihat-lihat orang gitu. Iya, iya, iya. Kalau minta ajarkan orang pun, orang pun gak mau ngajarkan gitu. Apa alasan mereka? Cukuplah kamu untuk bernyanyi saja, tidak perlu untuk bermain musik. Oh kira-kira yang sisir. Jadi cobain dong sisir aku gitu kan. Ya kalau itu mah gak mau dicoba. Jadi orang kadang-kadang, tanah putih, pelit ilmu untuk mengajarkan alat musik. Karena takut kamu udah bisa nyanyi, bisa alat musik lagi. Karena orang tahu nih, Rizwan punya potensi besar. Ya Rizwan, tadi kan di Viti bilang bahwa suka diremehin orang. Emang pernah ada pengalaman itu? Pernah, Ma'eh. Waktu ini, apa namanya, ada festival band itu lomba. Sebenarnya, kami juara disitu. Tapi, apa namanya, si juri ini temannya peserta yang lain gitu. Jadi, seakan-akan kami sebenarnya bagus, tapi alah mereka ini udah lah gak usah juara lah seperti itu. Jadi, hasil akhirnya siapa yang juara? Ya mereka, ya di sinyalir, terdapat kolusi disitu. Laporkan saja ke polisi. Hei, untungnya kamu sekarang ikut kompetisi yang tepat. Karena disini adalah kompetisi yang sangat jujur. Kompetannya dari kita juga sangat jujur. Betul. Ya, jadi disini pun juga ada yang suka, ada yang gak suka, ada yang ini, ada yang itu. Tapi itu jujur gitu. Begitupun dengan yang lain-lain, semuanya jujur. Kamu ikut kompetisi yang tepat dan kalau ingin membuktikan kata kamu, ya ini juga pembuktian yang tepat gitu. Bahwa orang-orang yang pernah meremehkan kamu sekarang nonton kamu berada di TV. Nah, semoga Kalimantan Tengah mendukung Rizwan untuk SMS yang tinggi supaya bisa lolos, supaya bisa mewujudkan dan membuktikan itu yang lebih tinggi. Layak maju ke babak berikutnya gak? Betul. Kalau aku sih masih bisa, masih berharap ya untuk Rizwan ada disini. Tapi kamu harus lari cepat ya untuk di kompetisi ini supaya bisa lebih bagus lagi. Iya. Wah, terima kasih, Man. Kita sih berharap banyak juga untuk Rizwan ya. Eh Rizwan, selain sekolah, selain kuliah, semester sembilan kata kamu tadi, kamu juga bantu bapak sebagai tukang kayu. Tukang kayu itu maksudnya gimana? Bikin pintu dan lain-lain gitu juga? Iya, masang pintu, terus apa namanya, masang pelapon, pelapon apa namanya. Jadi kalau ada orang membangun rumah, ada tukang bangunannya khusus, tapi khusus untuk perkayuan bapak kamu? Enggak sih, bisa. Atau semuanya? Beton bisa, kayu bisa. Jadi, wow, jadi semua pembangunan bisa. Bapak kamu di Kalimantan Tengah sekarang? Bapak ada disana. Ada disini? Mana, bapak? Mana ada bapak? Bapak sini, pak. Bapak sini, pak. Oh itu, oh iya bener. Bapaknya juga tinggi. Soalnya bapak pakai kacamata, tadi disitu enggak, kita kurang, tepuk tangan dulu dong untuk bapak. Mari bapak bergabung bersama kita. Ini, perawakan tubuh kamu ya kayak bapak kamu. Iya betul. Kayaknya sulit untuk gemuk. Bapak M. Haris ini. Ini anak pertama ya pak. Enak. Enak banget ya kalau makan banyak tapi enggak gemuk. Kalau Abi. Sebagai anak pertama biasanya memang banyak cita-cita. Salah satu yang menjadi contoh untuk adik-adik. Dan juga menjadi tulang punggung keluarga juga mendampingi bapak. Betul ya? Rizwan gitu enggak sih? Betul? One. Rizwan. Rizwan kenapa? Ayo enggak boleh sedih. Rindu sama bapak. Rindu sama bapak. Hari ini baru ketemu lagi. Setelah berapa lama tidak bertemu? Kemarin tanggal 9. Waktu berangkat ke Jakarta di Bandara itu terakhir kali pertama. Tanggal 9. Oke. Sudah cukup lama sebetulnya ya. Tapi sebelumnya belum pernah selama ini tidak bertemu dengan bapak? Sering. 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 Cuman ini aja apa namanya. Jarang ketemu kalau misalkan bapak kadang kerja. Kadang-kadang saya itu ke apa namanya kuliah gitu. Oke. Tapi kali ini berbeda ya. Karena Rizwan ini berjuang tidak hanya untuk diri sendiri dan keluarga. Tapi mewakili provinsi yang sangat dibanggakan. Betul Rizwan? Betul. Bapak pun pasti bangga dengan Rizwan ya Pak. Bangga. Sekarang kalau lagi ada kerjaan minta ngebangun apa gitu. Biasanya kan Rizwan ngebantu. Biasanya itu kan ada kayak bedah rumah gitu kan. Ya jadi sendiri sekarang Pak kerja. Ya kadang-kadang bawa orang. Kita bawa orang. Kalau Rizwan gak ada kita bawa orang. Bawa orang. Oke. Doain ya Pak Rizwan mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan bisa lolos. Ya mudah-mudahan. Rizwan sekarang sudah bertemu dengan bapak disini. Dan bapak pasti dari tadi mendoakan Rizwan supaya tampilnya lancar ya Pak ya. Alhamdulillah walaupun tidak semuanya biru. Ada dua lampu biru disana yang mudah-mudahan bisa meloloskan Rizwan melangkah ke babak berikutnya. Itu poling lidah harus bagus. Ya betul sekali. Bapak ada yang mau disampaikan untuk anak tercinta silahkan. Buat Rizwan. Bapak harap menampilkan yang terbaik untuk kota Pelangkaraya. Selamat sekuat. Ya. Air mata yang keluar bukan berarti menunjukkan kamu lemah. Tapi menunjukkan bahwa kamu mempunyai tekat yang lebih besar lagi dari hari ini. Untuk membuktikan kamu layak di panggung ini. Dan kamu layak membawa gelar juara untuk provinsi Kalimantan Tengah. Amin. Amin. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton!